Itu dia. Gue sampe speechless lu. Ya videonya viral karena di belakang reporter ada dua pasangan yang lagi nari. Lu berdua kalau lagi ada reporter gitu kiri-kiri di belakang mereka mau ngapain? Ya kalau gue mah jualan... Engga kalau gue mah jualan Surabi. Kalau Ayu mau ngapain? Ikut narsis lah karena kan mumpung lagi live masuk TV jadi di belakang pasti dada-dada. Oh mungkin mereka juga maksudnya gitu kali ya. Maksudnya gitu tapi caranya lebih asli. Oh itu ya lu sebelum jadi artis begitu ya dari TV gitu dada-dada ya. Kita coba reka adegan ya. Bener. Kita reka adegan. Yang jadi reporternya Ayu ya. Iya lu bahasa Korea lu. Yang di belakang nari-nari Wendy. Ame cita. Desi jadi reporternya. Oh Desi reporter. Boleh boleh boleh. Di depan sayang. Gue kameramen aja gimana? Boleh gak keliatan dong. Oke Wendy di belakang. Kamu sama Ruben. Sama Ruben. Oh iya. Oke Ruben. Kita nonton aja. Oke. Siap belum? Oke. Action. Berita bahasa ngapak. Ajar isi ngomong ngapak. Orang ngapak orang kepenang. Orang ngapak di dupak. Ya. Dilaporkan. Bahwa. Cuaca pada hari Sabtu kemarin. Tanggal Selikur alias 21. Dilaporkan bahwa di daerah Brebes. Jawa tak pernah. Terjadi hujan asam. Tetapi. Hujan yang dilaporkan. Berbeda dengan hujan yang biasanya. Oh. Yaitu. Adalah hujan asam lambung. Maka dari itu. Pejaga warteg yang ada di sana. Tidak bisa berjualan. Dengan tenang. Ketika customer membeli. Dan membeli makanan yang ada di sana. Dan bertanya. Oh gitu. Udah cukup. Bentar bentar. Masih mau nanya. Mohon maaf bentar nih. Ini kan dansanya kan romantis. Iya. Kenapa jadi kayak teman kanak-kanak. Hei kalau. Kalau gue romantis sama Wendy. Ntar heboh. Iya masalah. Viral ya. Kita pake jarak lain. Oke. Kita pake jarak lain. Untuk Wendy dan Ruben. Terima kasih. Reporter saya mau tanya. Iya. Itu tadi hujannya hujan apa. Hujan asam. Hujan asam. Asam lambung. Asam lambung maksudnya gimana sih. Tadi hujan asam lambung gimana sih. Gak tau yang kepikiran itu aja. Oh yaudah. Oh api loh. Api. Api. Terima kasih. Orang apa ke orang ke Penang. Ya. Ya.